Ayo, ayo. Aku yang pertama. Apa yang terjadi? Salju turun sudah terlihat jelas sampai kelas 6. Apa salju sudah turun sejak kelas dimulai? Tadi salju turun sangat lebat. Apa? Memangnya aku sudah tahu ya, Jadu? Iya, tentu saja sudah tahu. Bagaimana mungkin tirainya akan ditutup? Perbedaan konsentrasi. Sejak kelas pertama, kalau kau melihat tirai bukan papan tulis, kau akan melihat keluar dengan jelas melalui tirai setelah kelas 3. Bagaimana aku bisa pulang kalau hujan salju? Tenang saja, salah satu orang tuamu akan menjemputmu, kan? Sudah dulu ya, anak kesayangan akan pulang duluan. Sampai jumpa. Ayo cepat naik, sudah terlihat ke sekolah seluncur. Apa? Ibu, hari ini bersalju. Aku mau istirahat. Bagaimana aku bisa berseluncur di cuaca seperti ini? Kau tahu? Berapa banyak biayanya, jangan lewatkan kelasnya. Ayah, ibu, kenapa kalian meninggalkan toko dan datang ke sekolah? Anakku lebih penting daripada toko. Toko itu bukan masalah besar. Halo? Kalian teman-temannya Dalgi yang selalu dia bicarakan, bukan? Ambillah ini. Terima kasih, ibu. Sampai jumpa besok. Dadah, Dalgi. Dadah, teman-teman. Oh, kenapa ibuku lama sekali? Tenanglah, Dol-Dol. Sekarang sedang bersalju di mana-mana pasti macet. Anginnya meredah. Sebaiknya aku pulang. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Tunggu, Yon-Sung. Bagaimana kalau nanti ibumu datang? Meskipun dia akan sangat kecewa. Wah, kau siapa? Kau siapa? Kenyang, sangat kenyang. Ya, perut ini sudah penuh. Ya ampun, dia itu anak siapa ya? Jadi, apakah ibu Yon-Sung punya toko hadiah? Ya, dia tidak bisa meninggalkan tokonya untuk mendapatkan uang. Jadi, dia tidak bisa menjemput anaknya. Ah, itulah kenapa aku belum pernah bertemu dengan ibunya. Kita habis ini langsung ke toko buku ya, ibu. Ya, iya. Ya, terima kasih, ibu. Ya, hidupmu enak, bukan? Ibumu ada di rumah untuk memasak, mendidurkanmu, dan juga siap pengurusmu. Dan juga sering mengomeliku. Apa katamu? Tapi, ibu, apa ibu tidak merasa ada yang kosong? Apa? Perutmu ya? Bagaimana kau merasa perutmu selalu kosong? Bersabarlah, ibu akan membuatkan rebusan kimchi. Bukan, aku tidak lapar. Lalu, apa yang kosong? Apa ibu yang sempurna seperti diriku, yang membesarkan tiga anak, memberikan mereka makanan hangat, menjemputnya di hari salju? Kurasa, aku ibu yang sempurna untukmu. Wah, Imi! Astaga, Yunso, kau demam? Iya, aku rasa begitu. Kau sudah minum obat pagi ini? Kau mau ke rumah sakit saja? Apa, kau mau ibu panggilkan ibumu ke sini? Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja, Bu. Biasanya juga aku akan segera sembuh tanpa minum obat. Karena ibunya sangat sibuk, dia harus mengurus dirinya sendiri. Benarkah? Kalau kau tidak membaik, kau harus bilang pada ibu juga, ya? Iya, aku akan bilang pada Bu Guru. Kalau ke rumah sakit, pasti aku disuntik. Kau bisa gunakan ini? Terima kasih. Ada apa dengan Enhui? Hati-hati, aku bisa terinfeksi nanti. Sudah aku duga dia melakukannya. Enhui? Apa? Kemarin aku memanggang ubi. Lezatnya. Wow, setengah daging dan setengah kerang. Terlihat sangat lezat. Benarkah? Pasti lezat. Iya. Berikan kepada Yunsook sebelum dingin, ya? Ibu bukan ibunya. Tidak perlu melakukan ini. Ibu habis mampir ke tokonya ibunya Yunsook. Dan ibunya Yunsook itu sangat khawatir. Sekarang kan Yunsook sedang sakit. Oh, iya? Sudah aku duga, daging dan kerangnya lebih banyak dari biasanya. Pokoknya, aku juga harus merasakannya. Adik-adik. Untuk kita. Kami mau buburnya. Kami mau buburnya. Kami mau buburnya. Kalian sangat kekanak-kanakkan. Hentikan semua itu. Membuat bubur dan memberikannya pada Yunsook. Coyadu, aku di sini. Hei, Yunsook. Apa itu hanya tipuan? Ibu bilang dia sedang sakit. Tapi bagaimana dia bisa main di luar? Kasian sekali. Ibunya sibuk dengan tokoh hadiahnya. Dan karena dia anak satu-satunya, di rumah tidak ada orang. Oh, iya? Iya, aku ingat. Kawan-kawan, ayo kita pulang. Baiklah. Kalau aku kelewatan waktu makan, ibuku tidak akan memasakkan untukku lagi. Yunsook, kau juga pulang, kan? Tidak. Aku mau main sebentar lagi. Pada saat itu, Yunsook tidak pulang ke rumah. Dan dia sendirian. Coyadu, ada apa ini? Yunsook, anak baik. Kau sangat kesepian, kan? Pokoknya kau tenang saja. Hari ini kau akan bersenang-senang denganku. Ada apa ini? Kenapa kau melakukannya? Aneh sekali. Kenapa jantungku berdebar? Jadu tidak bisa mendengarnya, kan? Hei, aku tidak akan mengambilnya. Makanlah pelan-pelan. Ini lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Wow, ibumu hebat. Tidak ada daging dan kerang, tapi rasa buburnya tetap sama, ya? Ah, ya. Wah, itu ayahmu, ya? Wah, dia sangat tampan. Dia tidak sepertimu. Iya. Dia ayahku sudah setahun pergi. Apa? Maafkan aku. Aku tidak tahu. Apa? Yunsock, jangan merasa sedih dan kesepian meskipun ayahmu tidak ada di sini bersamamu. Kau harus hidup kuat dan berani, ya? Iya, baiklah. Terima kasih, Aja Du. Yunsock. Yunsock? Ibu, ini tidak seperti itu. Yang terjadi di sini adalah... Ibu tidak mengatakan apa-apa. Ibu, aku terut-utu ke atas ayahnya Yunsock. Apa? Apa ibu bisa berhenti tertawa? Aku sangat malu. Maaf, aku tidak sanggup mendengarnya. Maaf, ya. Ini semua karena salahmu. Seharusnya dari awal kau mau beritahu ku kalau ayahmu itu kapten. Ya, aku mau mengatakannya padamu. Wow. Jadi semua ini... Ya, pemberian dari ayahku, dia mengirimkannya dari luar negeri. Aku tidak mengerti kenapa kau main di luar. Di rumahmu begitu menyenangkan. Jadu! Datang lagi ya, dan anggaplah rumah kamu sendiri. Ya, tentu saja aku akan main lagi ke sini. Masuk sekali. Iya, sekali. Sudah aku duga, ini akan terjadi. Kenapa ibu bilang begitu? Awal-awal, itu hadiah ulang tahun dari ayahku. Yusok, sampai jumpa besok. Oh ya, sampai jumpa. Oh, teman-teman, Lusa itu hari Natal. Bagaimana kalau kita adakan Pesta Natal? Pesta Natal, pasti seru-seru. Kalau kita mengadakan Pesta. Maaf, aku tidak bisa datang ke Pesta. Aku harus pergi ke toko ibu dan membantunya di hari Natal. Itu hari tersibuk di toko kami dalam setahun. Yusok! Aku tidak apa-apa. Selamat bersenang-senang ya. Sampai jumpa. Tunggu! Ngomong-ngomong, apa boleh kami mengadakan Pesta Natal di rumahmu? Aku rasa tidak ada tempat yang lebih baik dari rumahmu. Wah, Jadu! Bagaimana kau bisa bilang begitu kau tahu keadaannya? Yunsook, bahkan tidak bisa datang ke Pesta. Bagaimana bisa kau memintanya untuk meminjamkan rumahnya? Kenapa dia tidak bisa datang? Yunsook nanti akan ikut berpesta dengan kita. Oh. Iya, sebentar. Yunsook? Iya, aku datang. Ini, ini salmerah kotak-kotak ya? Wah, lihat di luar. Mereka akan melakukan sesuatu di depan tokonya. Wah, lihat itu. Mereka lucu sekali. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Terima kasih banyak ya. Berkat kalian, semua hadiah yang kusediakan habis. Jadi toko bisa tutup lebih awal. Hore! Kalau begitu, bolehkah Yunsook pergi ke Pesta bersama kami, Bu? Sayang. Yunsook. Ayah! Dadah! Selamat Natal! Bukan begini rencananya. Tidak apa-apa, Jadu. Aku senang kalau Yunsook juga senang. Ya, kau benar. Sepertinya, lebih baik kita juga bersama keluarga kita di hari Natal. Benar, benar, benar. Baiklah semuanya. Dadah! Tidak apa-apa, Jadu. 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 Terima kasih.